Sementara itu ketika ditanya perihal pembahasan RUU dalam prolegnas prioritas 2021, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu menghambat dan menjadi tantangan tersendiri untuk DPR dalam pembahasan RUU yang sudah menjadi tugas utama DPR. Namun Puan memastikan bahwa pembahasan RUU akan terus berjalan dan akan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin meski dengan segala keterbatasan yang ada. Tadi seperti saya sampaikan banyak sekali anggota staf yang terpapar karena itu dengan pembatasan itu tentu saja tantangan ini alhamdulillah selama dua tahun ini bisa terlaksana, tetap bisa dilaksanakan. Walaupun saya juga mengakui bahwa keterbatasan itu tentu saja membuat semua hal yang kemudian sudah menjadi target kadangkala harus bisa berdamai dengan waktu, artinya mundur sedikit. Atau mungkin mundur, ya itu enggak mungkin bisa sesuai dengan target. Karena memang ada beberapa komisi yang kemudian menyatakan meminta perpanjangan dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan RUU. Saat ini di komisi-komisi juga di Balek sedang dilakukan pembahasan terkait dengan legislasi dan undang-undang. Tadi dalam pidato saya, saya sudah sampaikan apa saja yang kemudian sudah dilakukan, akan dilakukan dalam prolegnas yang akan datang. Tentu saja target-target tersebut, saya memahami bahwa masyarakat berkeinginan bahwa target harus bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu juga menjadi target kami. Namun sekali lagi, kinerja pembahasan legislasi itu juga harus bersama-sama dengan pemerintah. Jadi memang hal-hal yang terkait dengan hal tersebut harus bisa disinergikan bersama dengan pemerintah.